Intro Semua pejabat tinggi kerajaan ini telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja agar barang siapa menyampaikan permohonan kecuali kepada Tuhan ku, Ya Raja maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa Daniel fasal 6 ayat yang ke-8 Sahabat GKI Kompak, sehati sepikir, seiasekata tentu merupakan hal-hal yang baik dan diperlukan agar sebuah visi dapat diwujudkan sebuah misi dapat dilaksanakan namun ketika kekompakan, kesehati sepikiran keseiasekataan itu berisi hal-hal yang menghancurkan sesama apalagi orang-orang yang tak bersalah hanya karena rasa iri pada prestasinya yang kebilang maka yang baik ini berubah menjadi jahat yang benar ini berubah menjadi salah ini namanya permufakatan jahat permufakatan jahat inilah yang dibuat oleh para pejabat tinggi kerajaannya Darius terhadap Daniel semua pejabat tinggi kerajaan semua penguasa dan wakil raja para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kerajaan suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu kelarangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja maka ia akan dilemparkan ke dalam dua singa Daniel 6 ayat 8 bayangkan sahabat mereka ini mengincar Daniel sedemikian rupa karena tidak menemukan kesalahan pada Daniel maka mereka kini justru memanfaatkan sumber keunggulan Daniel yaitu relasi Daniel dengan Tuhan untuk menghancurkan Daniel dan mereka sebenarnya tidak hanya menjebak Daniel melalui permufakatan jahat ini melainkan menjebak raja Darius juga sungguh tak tahu malu raja yang memberi mereka kekuasaan pun mereka kerjain sahabat mikai orang-orang yang merencanakan permufakatan jahat seperti ini ada di mana-mana mereka bisa saja ada di sekitar kita mereka bisa ada di parlemen mereka bisa ada di jajaran pemerintahan mereka bisa muncul dari kalangan penegak hukum mereka bisa berasal dari partai politik mereka bisa datang dari kalangan yang menyebut diri sebagai agamawan mereka bisa datang dari mana saja karena itu waspadalah dan yang lebih harus kita waspadai ialah diri kita sendiri jangan sampai kita melakukan permufakatan jahat untuk menjatuhkan dan menghancurkan seseorang hanya karena orang itu memiliki keistimewaan yang tidak bisa kita tandingi hanya karena ia lebih maju dari kita hanya karena ia lebih berhasil hanya karena kita kalah berkompetisi secara sehat dengannya hanya karena ia lebih berkualitas terima kasih sudah menyaksikan program ini bila program ini memberkati saudara silahkan bagikan kepada rekan-rekan anda di jaringan sosial yang anda miliki jangan lupa berkabunglah dalam channel khusus Sinode GKI di Youtube like fanpage follow twitter instagram serta kunjungi web Sinode GKI saya Arlianus Larosa salam GKI gentekasi Indonesia Tuhan memberkati kita segalanya terima kasih selamat menikmati